Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai diskusi untuk topik klasifikasi sebuah topik yang sangat populer yang sudah cukup mendalam kita pelajari di semester-semester seulahnya pada mata kuliah-mata kuliah yang lain termasuk di sini adalah mata kuliah pembelajaran mesin dan saya kira pengantar kecerdasan buatan salah satunya, kemudian ada mata kuliah yang lain kalau kalian mengambil mata kuliah pilihan ada mata kuliah advanced machine learning dan tentunya ada mata kuliah data mining kebetulan saya sendiri cukup lama mengampu mata kuliah data mining ini yang pertama adalah ya mungkin ini ya nanti ada beberapa berulang dan belum terkelompokkan di sini saya kira ada yang berulang dan tidak menjadi masalah yang pertama adalah apakah klasifikasi teks harus melakukan training seperti klasifikasi gambar dan lain-lain pada machine learning ya silahkan mungkin ada komentar ya silahkan minta mungkin ini kan saya belum terlalu tahu untuk masalah soal ini kalau kemarin tuh saya itu kan klasifikasi untuk tugas penambahan data kan pakai pakai decision tree pakai knife bias pak nah untuk knife bias itu udah ada library-nya pak menurut saya perlu sih pak data apa data apa training ya tadi ya pak ya menurut saya perlu karena pada library decision tree apa pakai scale run ya itu udah bisa dibagi itu udah bisa dibagi dan kita bisa memilih untuk beberapa proporsi pada splitting data mungkin dari saya itu aja pak ya makasih ya siapa Diva panggilannya Diva 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 oke makasih ya Diva saya segera saya sependapat dengan itu ya klasifikasi teks itu adalah klasifikasi klasifikasi itu adalah supervised learning supervised itu adalah butuh training ya jadi supervised learning untuk data apapun namanya supervised itu adalah training ya training jadi mensupervisi mensupervisi itu adalah data training ya yang mensupervisi supervised learning yang mensupervisi memberi petunjuk supervisor TA misalkan ya pembimbing TA supervised learning ya itu yang berarti menggunakan supervised yang memberi petunjuk memberi ya mungkin kalian udah tau ya yang namanya training itu adalah pasangan ya yang namanya training itu adalah pair pair atau pasangan ya jadi yang namanya training data training ya supervised dengan data training ya supervised nya itu adalah data training apa yang disebut dengan data training apa yang disebut dengan data training data training itu adalah atau yang sebagai supervisor ya supervisor itu data training dimana data training itu adalah pasangan pasangan atau pair ya atau map mapping dimapkan map ini artinya dua ini dua ya dimana ini adalah yang pertama objeknya yang kedua adalah labelnya jadi ini adalah objeknya disini adalah label label yang tepat ya label yang tepat ya kemudian ini adalah data training nah kemudian data testing dan data operasional itu adalah kita punya objek ya dan kita diminta memprediksi label kelasnya ya ini seperti label itu adalah seperti multiple choice objek itu seperti kita anggap seperti kalau misalkan analoginya adalah ada pertanyaan kemudian multiple choice label atau pilihan A, B, C, D, E misalkan nah ini ada pertanyaan di testnya ya ini di testnya ini training latihan ya kita latihan seperti latihan kalau mungkin masuk pergunaan tinggi atau apa yang itu multiple choice nah ini di test ini disini untuk pertama yang objek pertama itu analoginya pertanyaan-pertanyaan pertama itu adalah A, B, C, atau D nah seperti itu jadi train klasifikasi apapun maksudnya apapun itu maksudnya image atau objek-objeknya apapun image multimedia yang lain graph log log itu artinya stream ya log data stream data stream itu seperti data yang mengalir data mengalir itu contohnya adalah log network network log atau network log atau yang network log atau misalkan telepon bercakapan telepon ada ada timeline atau jenis-jenis yang lain pokoknya yang namanya klasifikasi atau supervised learning ini biasanya adalah ada ini adalah berubah pair atau mapping kemudian ada latihan bukan latihan tapi untuk untuk berlatih ya ini adalah berlatih seperti halnya kalau kita ujian nah kita ada kumpulan soal jawab training itu adalah kumpulan soal jawab yang multiple choice testing ini seperti kumpulan soal jawab tapi jawabnya disembunyikan di kunci jawaban di belakang kunci jawaban nomor satu apa sehingga nanti kita dari latihan ini latihan pertama nilainya akurasinya seperti itu balik lagi ke pertanyaan ini disini apakah klasifikasi teks itu melakukan training ya 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 apapun jenisnya apapun jenisnya yang namanya klasifikasi itu adalah ada proses training mungkin satu lagi saya tambahkan ya jadi ya jadi istilahnya mungkin yang salah satu istilah yang standar ya nah ini proses training ya ini proses training ya proses training oleh klasifier klasifikasi jadi klasifier ini ini benda nya pelakunya atau metode nya klasifier 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 ya klasifier seperti tadi dikatakan oleh itu ya itu apa itu misalkan bias atau yang lain audit planning atau yang lain nah ini proses kota proses ya ini datanya data training menggunakan data training artinya data yang banyak data training nah kemudian ini proses training yang dihasilkan adalah model model itu kecil data tapi kecil artinya apa artinya sebenarnya disini adalah proses training dari data menjadi model dimana mungkin ini ada juta ribuan atau pulang ribu atau jutaan data menjadi disini hanya kecil jauh lebih kecil sangat lebih kecil kalau data itu misalkan disini kalau ditulis misalkan ya contohnya misalkan berapa lembar ribuan lembar buku kalau teks ini hanya mungkin dua lembar menjadi dua lembar ini bentuknya adalah namanya generalisasi 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 membuat general ya jadi ini itu adalah general dari yang ini seperti contohnya misalkan gini generalisasi bentuknya bisa macam-macam bisa probabilitas bisa pohon decision tree bisa berupa neural network deep learning dan lain-lain bisa rule contohnya misalkan ini data-data mahasiswa TELU yang jumlahnya ribuan misalkan nah disini generalisasinya adalah misalkan rule ya if yang mahasiswa TELU if yang mempunyai karakteristik ini mungkin dari sisi pakaiannya penampilannya atau apa then mungkin kelasnya itu misalkan kelasnya per fakultas misalkan ini kan generalisasi itu ini ya fakultas apa fakultas apa fakultas apa mahasiswa fakultas apa kalau pakaiannya seperti itu atau mungkin gimana lah karakteristiknya ini kan hanya paling bentuknya dua lembar penjelasannya nah itu balik lagi mungkin penjelasannya adalah dengan mining data mining sangat dekat data mining dengan machine learning mining atau learning kan mirip ya satu proses yang belajar sama mining yang perlu diingat adalah mungkin di awal-awal sudah disampaikan merefresh lagi disini namanya generalisasi itu hampir hampir selalu atau katakan mungkin selalu tidak bisa 100% akurasinya dan itu wajar karena itu ini generalisasi yang tadinya ribuan puluhan ribu ratusan ribu menjadi hanya disini sangat ringkas akurasinya selalu dapat dikatakan selalu di bawah 100% dan ini memang seperti itu artinya generalisasi seperti itu meskipun ini selama bertahun-tahun itu juga tidak bisa sampai 100% memang necernya tidak mungkin 100% mungkin tambahan dari saya seperti itu dan akan mungkin ada komentar berkaitan dengan klasifikasi meskipun agak melebar tidak persis mengaitkan dengan pertanyaan itu satu beberapa saya kira poin-poin penting yang saya sampaikan mungkin sambil kita lanjutkan nanti mudah-mudahan diskusinya bisa jadi lebih hidup dengan pertanyaan-pertanyaan jadi lebih mudah-mudahan jadi lebih paham untuk model klasifikasi yang memiliki tingkat nilai tinggi model apa saja mungkin sebelum sebelum mendiskusikan ini secara langsung saya kira ini yang saya pahami yang ditanyakan ini adalah tingkat itu maksudnya adalah performansi performansi jadi performansi jadi performansi dari model ini yang dihasilkan dari proses training itu ya jadi performansi ini saya kira juga ulang-ulangnya performansi dari model atau performansi dari sebenarnya performansi dari proses ini menghasilkan model ini kan ini performansi dari sebuah algoritma misalkan ya ya algoritma itu lebih detail daripada metode misalkan metodenya itu atau pendekatannya kalau lebih lebih lagi itu decision tree decision tree itu ada algoritmanya ada macam-macam jadi sebuah algoritma itu misalkan menghasilkan model sebenarnya performansi dari model yang itu dicerminkan performansi dari algoritma yang itu dicerminkan dengan modelnya performansi itu ada sebenarnya performansi itu ada dua ya secara garis besar ya yang umumnya yaitu efektivitas efektivitas dengan efisiensi efektivitas dengan efisiensi ya mungkin akan melibat tapi saya kira ini satu hal yang penting ya mungkin kalian ada komentar pendapat apa yang dimasuk dengan efektivitas dan apa efisiensi atau mungkin ada contohnya juga bagaimana mengukurnya saya kira tingkat itu adalah efektif performansi mungkin ada yang gak komentar apa yang disebut dengan efektivitas apa dengan efisiensi mungkin ada contohnya gimana silahkan ditulis di chat gak apa-apa atau di open mic mungkin Christopher barangkali atau Andi Syahrul oke efektivitas itu ini efektivitas efisiensi ini kan diukur dengan prosesnya eksperimennya dengan testing dengan testing itu kan dites apa yang dibuat dengan dites itu kan dites diuji performansinya seperti halnya kalau kita tes ada UTS UAS itu kan dites ada performansinya oke perwira mungkin saya wajib dulu oke kalau efektivitas lebih cara mendapatkan hasil yang terbaik dengan waktu tercepat efektivitas mungkin saya tulis dulu ya makasih ya perwira oke oke ya ya perwira kalau efektivitas cara mendapatkan nasi oke nanti sambil terima kasih ini saya sambil mungkin disini disinggung juga apa yang dikatakan perwira nah tes tes itu ujiannya menguji performansi kan performansi ya performansi itu efektivitas dan efisiensi atau digambarkan ya contoh umum yang umum tidak 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 ini tidak semuanya tapi hanya contoh maksudnya efektivitas efisiensi salah satu contohnya ada beberapa salah satu contohnya akurasi ini adalah akurasi akurasi ini adalah kecepatan ya kecepatan ya atau secara lebih umum efektivitas itu efektif itu lebih ya akurasi secara bahasa populernya ya lebih akurat meskipun pengukurannya nanti bisa ada macam-macam ada ada precision recall F1 AUC macam-macam korelasi ada ya ada banyak lagi ada approach ada macam-macam kalau tergantung ininya tergantung tasknya kalau kita nanti ada machine learning itu ada namanya apa atau macam-macam tapi istilah awam itu adalah akurasi masjidupun akurasi istilah teknis juga ada sendiri nah kemudian kalau ini adalah resources biasanya kecepatan atau penggunaan resource seperti space gitu ya efisien ya jadi kalau efektivitas itu mencapai tujuannya dapat dikatakan seperti itu jadi kalau misalkan kalau kita memanah gitu ya panah ini ada ini nah ini misalkan panah ya kita seberapa efektif itu bisa panah di sini ya mungkin dapat dikatakan seperti itu seberapa banyak panah bisa di dekat-dekat yang tengah gitu ya nah semakin dekat-dekat yang di tengah itu tapi kalau efisiensi nah ini kan dalam waktu 10 menit misalkan silahkan memanas sebanyak-banyaknya nah ini kan kalau efisien itu ya artinya dapat dikatakan analoginya adalah panahnya banyak yang yang dilemparkan ya ditancapkan di sini ya ya idealnya adalah efektif dan efisien artinya banyak dalam waktu 10 menit misalkan banyak dan banyak yang tepat sasaran ini tepat sasaran ini ya banyak dan misalkan cepat itu seperti itu ya jadi saya kira balik lagi pertanyaan ya mungkin yang saya maksudkan ini adalah yang saya tangkap yang dimajukan di sini saya kira adalah performansi biasanya efektivitas apokalulasi ya kemudian untuk model klasifikasi atau klasifier atau metode ya untuk pendekatan secara umum yang memiliki nilai tinggi adalah sekarang adalah yang learning yang learning khususnya deep learning yang learning khususnya deep learning untuk yang text khususnya kalau kita bicara text kalau sebelumnya apa yang populer itu adalah SVM support vector machine terutama support vector machine meskipun perlu diperhatikan ini juga saya kira berkaitan dengan apa ya terkaitan dengan istilahnya mungkin efektivitas tapi bukan yang akurasi gini tapi istilahnya model itu ya model ini model seperti ini model yang dihasilkan ini model yang dihasilkan ini itu bisa dibaca atau tidak jadi istilahnya itu kalau istilah yang di text book biasanya biasanya interpretable atau enggak bisa diinterpretasikan atau enggak interpretable interpretable bahasa di ini atau enggak diinterpretasikan artinya niatnya bisa dibaca readable atau bisa dimengerti understandable oleh orang oleh orang oleh orang seperti contohnya pohon pohon itu bisa dibaca oleh orang dibaca itu keuntungannya apa jadi orang bisa memahami ini misalkan klasifier klasifikasi modelnya model klasifikasi untuk apa misalkan untuk bisnis orang tahu jadi di dalamnya itu menurut sistem ini di sini mengelompokkan kenapa ada segmen pelanggan A pelanggan B pelanggan B karakteristiknya dan kemudian jadi bisa interpretable bisa diketahui dan kemudian bisa mungkin di edit interpretable itu implicit editable kalau yang lain seperti misalkan SVM support vector machine neural network termasuk di pelaneng itu tidak interpretable interpretable artinya juga adalah whiteboard whitebox whitebox kita bisa lihat di dalamnya dan kemudian kita bisa memahami dan mengedit kalau ini blackbox dan kadang kita cukup blackbox sudah cukup tidak perlu interpretable kadang kita perlu interpretable kalau disini yang mempunyai mempunyai nilai tinggi yang leneng khususnya adalah oke mungkin kita lanjutkan dulu kalau ada komentar silahkan langsung aja boleh ya dan lanjutkan pada sentimen analisis apakah label yang digunakan hanya terbatas dua label saja mungkin silahkan ada komentar mungkin ada beberapa di antara kalian silahkan yang ini apa komentar atau ya sanding silahkan menurut saya bisa lebih dari dua label ada label netral pada sentimen analisis oke oke makasih ya panggilannya benar sanding ya betul pak oke makasih ya mudah-mudahan nanti ini ya makasih ya pendapat dengan seperti itu ya dari sentimen analisis itu pada visinya ada klasifikasi hanya kenapa ada tersendiri sentimen analisis karena mempunyai karakteristik yang agak berbeda atau yang spesifik dibandingkan klasifikasi secara umum jadi ini istilahnya biasanya adalah analisis sentimen ya atau sentimen analisis ya bukan sentimen klasifikasi biasanya istilahnya meskipun pada prinsipnya adalah klasifikasi sentimen sentimen maksudnya kalimat-kalimat sentimen sentimen itu opini 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 itu bukan fakta jadi ada fakta ada opini kalau fakta itu berita fakta itu aranya ke huak misalkan huak detection kalau kalau opini itu sentimen analisis atau nama lainnya opinion mining ya 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 seperti sanding di saya setuju bahwa sebenarnya kalau masalah label itu bisa dua label segini netral atau yang lain misalkan ada sentimen itu bisa ini review itu kan bisa ini ya bintang satu bintang dua bintang tiga bintang empat mereview suatu produk misalkan nah bedanya kenapa ini ada sendiri tidak namanya tidak sentiment classification karena sentiment itu opini itu mempunyai karakteristik sendiri salah satunya misalkan sifat sifat seperti misalkan mahal murah besar kecil awet judes misalkan gitu ya pemarah itu opini yang berkaitan dengan sentimen berkaitan dengan sifat sehingga misalnya contoh sederhana yang jelas kata tidak atau kata negasi secara umum tidak enggak bukan itu sudah bisa 180 derajat yang tadinya iya jadi tidak jadi seperti misalkan murah dengan tidak murah nah itu yang tadinya sentimennya positif jadi negatif padahal kalau di info informasi seperti berita kata tidak itu mungkin sudah dihabus di awal di filter namanya stop stop removal dibilangkan kalau disini enggak contoh salah satu contoh jelasnya salah satu jelasnya seperti itu salah satu jelasnya seperti itu dan beberapa karakteristik yang lain termasuk misalkan ada kata misalkan ada tingkat-tingkat opini atau sentimen misalkan bagus dengan hebat sama-sama positif tapi hebat itu lebih tinggi lagi skornya bagus hebat kemudian luar biasa dahsyat nah gitu kan itu bisa beda ininya sehingga kita suka ada daftar sentimen atau leksikon sentimen leksikon daftar kamu yang ada skornya kalau dahsyat itu skornya 4 misalkan hebat itu skornya 3 bagus itu skornya 2 apalah misalkan seperti itu dan lain-lain jadi ini sentimen analisis pada vinsiknya adalah klasifikasi tetapi karena mempunyai karakteristik-karakteristik yaitu karakteristik khusus yaitu dia sentimen atau opini sehingga ada kekhususan bahwa itu mungkin pra-prosesnya ataupun di ini pra-prosesnya atau di feature selectionnya ya intinya pra-proses pada khususnya kemudian klasifiernya itu juga sama jadi kalau misalkan kalian ada yang yang ta ta-nya sentimen analisis ada gak atau opinion mailing ada gak gak ada yang ta-nya sentiment analysis atau opinion mailing proposal atau ta dari situ classifiernya tidak ada classifier yang khusus ya classifiernya juga svm ya svm standar decision three decision three standar naif payes naif payes standar dasarnya yang intinya itu yang standar birth ya birth yang ya pada dasarnya standar ya kemudian menggunakan RNN RNN ini pada dasarnya standar ya classifiernya standar tapi untuk seperti tambahannya pra-prosesnya itu yang spesifik ya yang spesifik atau secara umum ya bukan hanya sentimen ya secara umum ya secara umum sebenarnya dapat dikatakan standar ya apa ininya apa classifier ya ini classifier itu teks atau bukan teks itu pada dasarnya standar meskipun sekarang ya ini ya classifier baik itu teks maupun yang lain itu standar yang penting mempunyai karakteristik yang sama dimana classifier untuk teks itu teks itu karena sequence ya sehingga misalkan textnya sebagai input artinya disini harus menggunakan ini data atau model yang atau classifier yang sequence atau model secara umum yang sequence yang contohnya misalkan kita udah belajar ini kalau di planning RNN kemudian yang berikutnya adalah transformer ya atau bird itu nilai sequence ya seperti itu ya jadi ya dari tadi kalau misalkan SPM decision tree naik bias itu yang standar teks atau bukan teks tidak ada atau paling tidak kalau ada modifikasi modifikasi tidak signifikan ya ya seperti itu silahkan kalau ada komentar kalau berasakan yang tadi itu berasakan pertanyaan tadi ini saya baru kepikiran kan sejauh ini kan kalau untuk diklasifikasi kan ada ada positif dan negatif gitu pak tapi misalkan bagaimana jika contohnya itu sebuah tweet dalam sebuah tweet seseorang itu mereview suatu produk dan dia mungkin sebenarnya mereviewnya itu secara objektif jadi dijelaskan negatif dan positifnya nah tapi itu kira-kira kalau misalkan kita lagi ingin ibaratnya tidak sengaja tweet tadi itu masuk gitu dalam data mining user atau siapa gitu pak kira-kira bagaimana ya pak apakah dia akan dihitung netral atau mungkin akan ada klasifikasi kelas baru gitu pak ya 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 makasih ya pertanyaan ya ke sini ya sekiranya bagus ya pertanyaannya pada prinsipnya adalah yang namanya klasifikasi itu adalah seperti yang diajarin aja seperti data training ya jadi ini ada data ya data ada text textnya termasih tweet ya disini ya disini tweet misalkan ya nah kemudian disini ada kelas ya ini tweet 1 tweet 2 tweet 3 dan seterusnya ini kelas kelasnya itu misalkan dari opini positif negatif misalkan gitu ya teman positif dan negatif aja nah disini ini ya pak sebenarnya kalau di dunia nyata kita kan ini namanya label disini positif atau negatif itu kan sebagai definisi ya katakanlah definisi positif adalah seperti apa definisi tweet yang negatif seperti apa dalam hal review atau update ya kemudian di data training disini di labelin secara manual berdasarkan definisi atau penjelasan positif atau negatif oleh orang misalkan orang dulu ya ini di data training ya ya seperti itu jadi mendefinisikan kelas itu berdasarkan kalau di dunia nyata maksudnya di kebutuhan real kebanyakan ya bukan ini hanya sekedar eksperimen tapi di dunia itu kebanyakan itu udah di pengertian atau definisi atau pengertian positif negatif itu orang udah tahu baik penjelasannya atau mungkin orang udah tahu nah kemudian seperti itu ya positif negatif tapi kemudian kalau kita paksakan kita paksakan atau mungkin gini ini misalkan ada derajat ya skor skor dari misalkan skor 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 dari serat 1 0 sampai 1 0 sampai 1 ini 1 itu positif skor 0 itu negatif seperti halnya seperti halnya yang lain seperti halnya spam email filtering spam ini adalah derajatnya yang tidak spam nah kemudian disini katakanlah misalkannya ada yang disini tengah sini ya kita paksakan semua itu positif atau negatif ya nah kemudian kalau dari tesnya tes itu intinya atau proses learning itu proses training itu kan yang mencontoh saja dari data training ya atau mungkin kasus yang lebih ekstrim ya kasus yang lebih ekstrim kasus yang lebih ekstrim ini apa misalkan ada yang sebenarnya tidak cocok positif tidak cocok negatif tapi netral kita paksakan disini di data sini ya data training netral itu yang seperti apa nah itu kalau di classifiernya ya dia artinya belajar dari karakteristik yang netral itu seperti apa disini ya tentunya kalau misalkan antara yang positif dan negatif atau positif itu ada yang di atau misalkan misalkan disini ada positif ada negatif dan netral positif negatif dan netral nah kemudian beberapa netral ditarik kesini beberapa netral ditarik kesini atau gini atau gini dulu yang lebih gampang positif dan negatif negatif dan netral jadi satu nah ini kalau netral jadi satu saya kira lebih mudah artinya sistem classifier itu tahu bahwa yang kelas satu itu adalah positif kelas dua itu adalah negatif artinya ciri-cirinya yang secara impisi disini tahu ini dijadikan satu tapi kalau misalkan ada positif ada negatif dan netral sebagian masuk kesini sebagian masuk kesini ya artinya data trainingnya sendiri sebenarnya enggak valid karena data yang mirip-mirip sebenarnya yang netral netral itu statementnya jadi tadi kan saya mengatakan ya jadi ada kalimat itu ada opini dan ada fakta opini dan fakta kalau fakta itu netral tidak opini ya fakta berarti berita itu fakta Jakarta ibu kota Indonesia itu bukan positif bukan negatif itu bukan opini bukan sentimen itu adalah fakta netral ya kalau fakta ditarik kesini dan ditarik kesini jadi seperti halnya ya ini jadi tercampur ini seperti misalkan ada misalkan anak ini misalkan contohnya contohnya ini ada anak SM yang agak ini ya mungkin agak ini ya agak apa agak jibat ekstrim ya ada mahasiswa universitas ada anak SMP ada anak TK ya anak TK ini ada daftar ya ini ada daftar ini ada orang nama orang orang pertama dengan kiri-kiri-kiri karakteristik macam-macam dari sisi tinggi badan berat badan karakteristik macam-macam ya orang pertama orang kedua dan lain ini fitur-fiturnya atau kalau digambarkan lebih gampang mungkin fitur-fiturnya disini fitur-fiturnya seperti tingginya atau apa atau apa disini dari sini sifat-sifatnya ini orang satu dua dipilih tiga universitas mahasiswa anak SMP anak TK dibuat seperti ini supaya lebih ekstrim nah kemudian dipaksakan hanya dua saja seperti yang ini universitas dan TK padahal anak SMP ada disini ada yang dimasukkan ke anak SMP kalau anak SMP dimasukkan semua ke TK artinya sebenarnya lebih mudah karena ini kan jadi satu disini ini dimasukkan satu juga bisa tapi kalau anak SMP kemudian ada yang masuk yang dianggap sebagai universitas mahasiswa anak SMP di sini sebenarnya secara secara penjelasan misalkan kelas satu dan kelas dua kelas satu itu apa sebenarnya karena nyampur dengan disini nyampur atau contoh yang lain misalkan ada gajah ada semut disini ada kucing nah ini kelas satu kelas dua dipaksakan kucing ada yang masuk disini kucing masuk disini nah itu juga nanti secara teoritis nanti ya ini apa yang kucing ini jadi gak akurat ya gajahnya mungkin ditesting akurat di kelas satu semua semut di kelas kelas dua semua tapi kucing ada yang masuk disini ada yang masuk disini nah ini positif negatif neutral ya itu kalau mungkin maaf kalau tadi pertanyaannya saya ini seperti itu ya saya kira ya gimana Kevin bintang jawab pertanyaannya ya ya pada prinsipnya itu pada prinsipnya apa sesuai dengan data trainingnya jadi kalau data training seperti teorinya kalau kita belajar contoh soalnya ya mungkin semoga baik terima kasih Pak oh iya sama-sama kita lanjutkan ya oke mana proses klasifikasi klasifikasi teks dalam mengatur artikel baru berdasarkan topik ya saya kira kalau klasifikasi ya kalau klasifikasi kalau topik itu ya artinya klas ya seti layar kelas ya kelas ya bagaimana mengaturnya salah satunya adalah itu kalau kita pelajari yang seperti yang kita udah pelajari khususnya yang deep learning ada RNN atau multilayar persektron itu ya secara black box seperti itu ya atau yang kita udah pelajari ini juga kalau di situ di apa di itu ya di deep learning ya secara abstraknya ya secara abstraknya ini adalah misalkan inputnya disini input ini outputnya gimana outputnya itu adalah kelas atau topik disini misalkan istilahnya tadi disini pertanyaan topik atau kelas disini ini kelasnya topik inputnya adalah berupa text yang berupa sequence ini hidden layer dari input kemudian hidden layer hidden layer kemudian ini output nya output layer secara abstrak kalau di text atau sebenarnya kalau di image lebih mudah diterangkan ini adalah higher level higher level lebih tinggi lagi levelnya lebih tinggi lagi levelnya lebih tinggi levelnya dalam arti kalau image ini ini pixel disini adalah misalkan wajah kalau wajah itu lebih higher level itu seperti misalkan sudah ada bagian-bagiannya yang lengkung ada yang lengkung kesini eh ada yang ada yang bulat ada yang apa ada yang garis ada yang gini wajah nah ini kalau yang lebih higher level lagi ini ada bentuk mata ada bentuknya seperti hidung segitu-gitu lah kemudian lebih higher level lagi ada bentuk wajah yang gimana 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 seperti itu ya jadi ini istilahnya kalau kita kenal adalah representation learning representation learning representasi representasi itu wakil representation learning ini dari yang tadinya representasinya itu sangat detail sangat ini kurang abstrak piksel menjadi yang lebih abstraksinya lebih tinggi abstraksinya lebih tinggi sehingga disini yang udah lebih tinggi lagi bisa dikelaskan menjadi apa-apa topik atau topiknya ini penjelasan terutama akan lebih terlihat kalau image kalau teks sebenarnya seperti itu hanya penjelasannya lebih sulit dan kalau jadi ini representasinya representasi yang ini representasinya di learning disini kalau ada penelitian yang me visual kan disini memang jadi lebih lebih tinggi abstraksinya ada penelitian yang seperti itu yang memperlihatkan dilihat perhiden layarnya itu dilihat oh i kayaknya jadi lebih kelihatan wajah misalkan deteksi wajah berarti disini wajahnya ini jadi seperti kelihatan wajah yang segera seperti itu mungkin tidak persis menjawab tapi ini tersontoh yang kontemporer untuk apa istilahnya mungkin mengatur atau mengklasifikasi silakan kalau ada komentar bisa di chat atau buka atau atau raise hand ya teknik klasifikasi teks yang paling efektif serta penjelasannya ini ya tadi yang kemudian penjelasan ini yang di planning ya ya kemudian apa yang dimaksud dengan sekuensi sekuensi yang saya kira kita udah belajar panjang lebar apa yang dimaksud dengan sekuensi yaitu datanya sekuensi ya selain teks data sekuensi apa silahkan selain data yang sekuensi jadi jenis jenis data itu bisa jenis data itu bisa yang katakanlah misalkan transaksional misalkan transaksi itu misalkan data transaksi itu misalkan pembelian pembelian di supermarket dalam keranjang belanjaan itu barang-barangnya dan tapi kemudian ada data yang sekuensi data yang data yang sekuensi dalam hal ini teks itu ada sekuensi atau data yang lain berupa graph data yang lain berupa ini yang lain ya multimedia itu ada yang sekuensi seperti misalkan voice itu kan sekuensi kemudian lalu image itu bukan lalu sekuensi itu kan satu dimensi kalau image itu dua dimensi image dua dimensi ada dimensi yang horizontal sama vertikal kemudian data yang lain data yang tadi ada flow tadi atau stream misalnya stream atau flow aliran ada aliran dimana kalau stream itu mengalir kalau sequence kan tidak mengalir mengalir itu artinya gini mengalir itu kalau misalkan learning itu harus sambil mengalir sambil di learning kalau sequence kan datanya static datanya static jadi kalau stream itu seperti misalkan penipuan penipuan fraud untuk deteksi fraud misalkan penggunaan kartu penggunaan apa yang log network atau dia sambil datanya mengalir sambil di learning mengalir terus mengalir maksudnya dengan seiring dengan waktu kita kan harus disini nanti berlaki kesini kesini mengalir sambil mengalir sambil dibuat learning gimana karena harus mendeteksi secara online misalkan mendeteksi secara online misalkan seperti itu jadi kalau sequence contohnya adalah text gimana ada ini apa secara urutan yang harus tidak boleh diubah di dibalak balik ya silahkan kalau ada komentar kemudian sequence itu sequence artinya inputnya sequence outputnya sequence kalau text itu adalah kalau namanya text atau NLP khususnya NLP yang text NLP itu kan bisa voice atau speech bisa text tapi perlu diingat ini ada speech atau voice dengan text mungkin sudah saya sampaikan di sini atau mungkin belum kalau diulang mudah-mudahan enggak apa-apa di ini kalau sekarang kecenderungannya itu adalah text karena kalau speech atau voice itu di text kan dulu jadi seperti misalkan untuk diproses itu di text kan dulu seperti misalkan yang jelasnya ini kalau salah satunya kita bisa lihat ini referensi utama kita speech and misprosessing itu edisi ketiga ini namanya apa judul bukunya speech and language processing ada kata-kata text tapi di sini sebenarnya utamanya adalah berbicara text di sini teori-teorinya menggunakan text artinya discrete ya discrete text itu kan discrete huruf-huruf atau kemudian disusun menjadi kata-kata-kata ini sampai sini semua text bahasa yang yang representasinya text sampai di sini chatbot juga text artinya kalau ada chatbot yang menggunakan speech itu di text kan dulu ya question answering yang speech di text kan dulu ini proses-prosesnya nah ini yang terakhir ya ya yang terakhir baru speech coba ini di sini terakhir speech di sini speech baru yang terakhir di sini dua aja dua bab terakhir kenapa judulnya speech ada speech explicit karena dulu ini speech ini seperti yang ini apa maksudnya edisi yang lama edisi kan edisi tiga edisi tiga kan nah edisi yang sebelum-sebelumnya sebelumnya itu udah lama yang dua itu udah lama tahun-tahun yang lalu edisi satu lebih lama lagi yang ini di edisi dua ini di chapter tujuh ini yang sekarang dua lima ya kemudian ini juga speech to text ini juga dulu di delapan di awal-awal di sini di atas ini nah sekarang sini udah text semua nah seperti misalkan karena kalau speech itu di text dulu seperti ini speech to text atau text to speech tapi kalau ini ini text to speech tapi kalau misalkan speech itu di text jadi speech to text di text baru diproses deep learning deep learning berdasarkan sequence-nya text ya linguisinya representasinya representasinya text-nya ya ya gitu apa jelasannya ini ini menurut pendapat saya saya belum menemukan secara eksplisit disebutkan di sini tapi kalau dilihat dari edisi 1 dan edisi 3 di sini di taruh di paling belakang kemudian kalau di mata kuliah di universitas lain ada judulnya mata kuliahnya speech atau ini separohnya separoh semester itu text separoh semester itu speech tapi kalau sekarang kan ya itu lebih ke text ya kalau speech di text kan mungkin seperti itu ya ini pertanyaannya tadi sequence to sequence ini itu sequence to sequence adalah text yang khususnya di sini ini sequence NLP itu ya mungkin saya kira kita udah bahas di awal-awal pertemuan dulu di awal semester ya itu sequence text itu adalah sequence sebenarnya speech juga sequence ya itu text itu sequence ya tapi kalau NLP atau speech sequence itu sequence atau NLP itu bisa di inputnya bisa di outputnya atau bisa di input dan outputnya yang sequence yang inputnya aja yang sequence misalkan ini inputnya sequence outputnya tidak sequence seperti klasifikasi analisis sentimen itu kan seperti itu ya inputnya sequence outputnya tidak sequence ini kelas aja kelas yang diskret yang beberapa kelas aja kalau outputnya kalau outputnya yang saja yang sequence ini inputnya tidak sequence outputnya sequence itu contohnya ini image image ini sebenarnya dua dimensi tapi ini misalkan ini misalkan ini misalnya namanya istilahnya ini caption dari image ke caption caption generation caption generation kalau image input dan outputnya sequence inputnya sequence inputnya sequence outputnya sequence mungkin contohnya silahkan inputnya sequence outputnya sequence karena satu NLP di NLP itu bisa inputnya sequence jadi input dan outputnya sequence apa contohnya apa yang inputnya sequence outputnya sequence yang kita akan pelajari itu machine translation ya makasih machine translation itu salah satu contoh yang jelas dari sequence saya kira seperti itu lanjutkan oke yang jelas machine translation akan kita pelajari di pertemuan berikutnya apakah hanya analisis sentiment yang dapat digunakan untuk klasifikasi text saya kira enggak ya klasifikasi text itu ini ya umum ya lebih umum ya jadi apa klasifikasi text itu saya kira kalau dari sisi tasknya ya ini adalah klasifikasi ya klasifikasi text ya dari sisi tasknya ya bukan bukan pendekatannya mungkin mungkin istilahnya gitu ya ini analisis sentiment itu disini ya analisis sentiment seperti tadi analisis sentiment itu adalah karena ini adalah opini opini ya kata-kata opini ya kan kalau kita kan bukan hanya opini ada informasi kemudian mungkin juga ini ada bentuk yang lain ya instruksi atau apa bisa kira seperti itu secara kasarnya bagaimana konsep fitur extraction dan fitur expansion dalam model lokasi makasih terima kasih ini juga bagus juga pertanyaannya mungkin ada komentar untuk fitur extraction dan fitur expansion jadi ini ya yang sangat penting mungkin berbicara dulu ini dulu ya yang sebelumnya yang maksudnya masa-masa sebelumnya maksudnya masa sebelumnya itu masa-masa salah satunya adalah masa pra di planningnya ada fitur 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 itu apa fitur itu secara umum ini bukan hanya teks dulu secara umum fitur itu adalah katakanlah untuk menyatakan properti atau sifat dari suatu objek yang berkaitan juga dengan representasi representasi jadi kalau sebuah objek kita berbicara ada sebuah objek ada objek satu objek dua objek tiga objek apapun objeknya graph image speech text transaksi stream atau yang lain itu kan harus direpresentasikan diwakili dengan apa ya tentunya diwakili dengan setepat-tepatnya ya ada trade-off antara kedetilan sama kalau semakin detil ya artinya representasinya semakin banyak artinya misalkan contohnya orang atau orang atau mahasiswa nah seorang mahasiswa itu direpresentasikan dengan apa ya tergantung juga misalkan kita lebih cenderung nantinya mungkin secara ini ya agak manual ya atau secara ya ini representasinya apa misalkan nama ya ada name ada nama ada alamat ada misalkan gender ada yang lain-lain asal SMA nah kalau keperluannya akademik ya ini data-data akademik kalau keperluannya bukan akademik misalkan apakah dia kos enggak apakah dia profil yang lain hobinya apa ya kalau akademik mungkin hobi enggak begitu ini adalah representasinya representasi yang lain juga tingginya berapa secara fisiknya ya orang tuanya misalkan pekerjaan orang tuanya dan lain-lain artinya ingin merepresentasikan mahasiswa mahasiswa para mahasiswa itu dengan apa tentunya tergantung dari keperluan kalau keperluannya untuk menentukan ini ya apakah dia akumulat atau tidak mungkin ada hal-hal yang tidak urgent seperti misalkan atau tidak related seperti misalkan dia senang warnanya apa warna yang dia sukai mungkin seperti itu yang secara logiknya itu tidak terkait ya jadi fitur set fitur himpunan fitur itu atau mengatakan properti sifatnya itu merupakan representasi dari objek nah kalau teks itu ya representasi dasarnya aslinya itu ya huruf-huruf ya di huruf-huruf kalau ini kan hurufnya ada H I M F espasi F I T U R nah representasi aslinya ini representasi tambahannya adalah ini posnya misalkan kata benda kata kerja kata apa representasi yang lain tambahan apa ya misalkan ini kata yang tadi yang pos ya kemudian mungkin kalau tambahannya misalkan bisa aja kita bukan kata-kata tapi misalkan gram ini 3 gram F IT ITU TUR atau bobot ini nanti bobotnya berapa terkait dari namanya ITF IDF nah seperti itu jadi fitur himpunan fitur itu untuk representasi representasi mana yang tepat sehingga tadi kan kita juga yang tadi kan namanya representation learning ini kan tadi representation learning ini representation learning ada prinsipnya representation learning seperti itu balik lagi pertanyaannya itu adalah fitur extraction fitur expansion berkaitan dengan fitur fitur bahasa lainnya istilah lainnya fitur itu adalah atribut fitur fitur itu kalau bahasa indonesianya lebih indonesianya adalah ciri fitur kan ciri sebenarnya fitur itu ciri atau kalau fitur yang kita kenal ya itu saya kira juga sama fitur fitur-fitur hp misalkan dari sisi warnanya dari sisi beratnya fitur-fitur softwarenya dan lain-lainnya ciri-cirinya nah kemudian kita masuk ke teks teks itu kan ininya representasi aslinya kan huruf-huruf huruf-huruf yang disusun menjadi kata-kata-kata termasuk ada simbol-simbol anda baca dan lain-lain nah itu fiturnya biasanya satu kalimat atau bahkan satu paragraf atau bahkan satu dokumen sebagai satu unit itu adalah dokumen satu kalau dokumen satu unitnya adalah dokumen dokumen itu adalah berhalaman-halaman ini panjangnya hurufnya itu bisa ratusan bisa ribuan sehingga fiturnya kalau fiturnya asli huruf satu huruf dua huruf tiga atau kata satu kata dua ini bisa ribuan bisa ribuan nah ini fitur ini dikatakan merepresentasikan misalnya demi dimensi ya dimensi ya dimensi nah dimensinya bisa kalau ini banyak artinya kalau kita menggunakan teks menggunakan representasi asli dimensi dimensinya tinggi dimensi tinggi itu adalah salah satunya bisa menjadi kesulitan bagi proses bagi klasifier karena dimensinya tinggi dimensinya tinggi jadi kalau coba kalau kita contohnya analoginya kita ada satu dimensi satu garis dua dimensi tiga dimensi ruang nah kalau dimensinya semakin tinggi kan ruangnya semakin besar atau mencari satu titik kan jadi semakin susah seperti contohnya atau mencari similarity atau kedekatan semakin susah intinya dimensi tinggi itu adalah tantangan atau kesulitan sehingga ada istilahnya kutukan dimensi kutukan dimensi ini istilah yang sangat sangat populer untuk NLP untuk teks untuk mining kutukan dimensi atau curse curse of dimensionality curse kutukan curse of dimensionality sehingga dimensinya perlu diturunkan dimensinya yang sangat tinggi ribuan misalkan ribuan itu berapa 50 ribu atau yang karena kata-kata kan banyak satu satu diksionari di kampus kan kata-kata Indonesia kan 50 ribu misalkan ini 50 ribu di kenapa kutukan dimensi karena algoritma termasuk algoritma yang bisa menahan dimensi tinggi seperti SVM SVM itu bisa dimensinya relatif tinggi dibandingkan yang lain dibandingkan yang lain ini terutama yang pra-pradi planning nah itu tetap itu jadi kesulitan kalau tinggi kesulitan itu maksudnya apa kesulitan itu bisa sampai nggak bisa jalan atau kalau jalan lama atau kalau lama dan tidak akurat nah sehingga diturunkan dimensinya diturunkannya dengan gimana dengan diekstrak istilahnya di ekstrak di ekstrak atau dipilih ini dua hal yang mirip tapi berbeda di ekstrak atau dipilih jadi sangat populer dulu jadi pra-proses pra-proses ya pra-proses ya ini input berupa text disini ini pra-proses ini proses jadi sebelum proses klasifikasi menggunakan SEM menggunakan decision tree menggunakan KNN menggunakan rule piece atau yang lain neural network itu di pra-proses salah satu pra-proses itu adalah mengurangi dimensi dengan cara mengekstrak atau memilih apa yang dimaksud dengan memilih memilih dulu selection ya feature selection itu adalah dipilih dari 50 ribu di sorting atau di order berdasarkan hal tertentu seperti misalkan berdasarkan bobot TF-IDF berdasarkan TF misalnya ini dipilih dari 50 ribu dipilih menjadi 500 yang tertinggi skor TF misalkan itu adalah dipilih dipilih dari yang ada kalau di ekstrak yang 50 ribu itu ada yang digabung-gabung ada di sini ada yang gabung-gabung sehingga menjadi 500 misalkan jadi sekali lagi melihat pertanyaan bagaimana konsep fitur extraction itu adalah fitur extraction fitur extraction kemudian fitur extraction atau kemudian ada fitur selection sebenarnya kemudian kalau ada yang lain yang kurang yang lebih jarang sebenarnya itu adalah fitur expansion expansion itu kalau kurang kurang di expand kurang di expand di expand atau istilah lainnya jadi kalau di sini kita punya dua dimensi dua dimensi dimensi yang pertama itu adalah fitur set yang bisa ribuan course of dimensionality kutukan dimensi kalau untuk teks kemudian di sini adalah jumlah objek-objek volume jumlah datanya idealnya jumlah data sebanyak mungkin atau istilahnya yang representatif tergantung kalau unitnya kompleks atau ini kompleks ini banyak ini juga semakin banyak supaya bisa belajar biasanya yang kurang itu adalah volumenya kemudian di expand atau istilahnya augmented yang lebih umum adalah yang ditambah adalah ininya volumenya istilahnya augmentasi augmentasi itu maksudnya ditambah dengan bisa dengan artificial artificial itu maksudnya tidak data ini data yang sesungguhnya data tambahan yang artificial yang dari sini di augmentasi kenapa perlu di augmentasi ditambah karena supaya data trainingnya khususnya kalau menggunakan deep learning akan efektif kalau datanya banyak sehingga perlu di augmentasi ini ada beberapa ini augmentasi ada beberapa mendekatan-medekatan augmentasi dengan cara artificial dengan istilahnya atau mungkin istilahnya lain yang terkait itu adalah sampling over sampling mungkin kalian yang mempelajari ini dengan apa istilahnya imbalance data imbalance itu distribusi datanya tidak balance nah ini yang expansion terutama volumenya kalau fitur kalau fitur artinya mungkin fiturnya itu terlalu sedikit kalau terlalu sedikit itu tidak representatif mungkin terlalu sedikit sebenarnya tidak sejauh yang saya tahu tidak populer tidak jarang-jarang kebutuhan itu sebenarnya tapi saya kira ini ada tapi mungkin memberi komentar atau contoh untuk fitur expansion silahkan manual atau siapa yang memberi pertanyaan atau yang lain yang bisa saya komentari silahkan mungkin ada komentar yang lain untuk tambahan untuk fitur extraction dan fitur expansion ada oke mungkin bisa chat atau open mic ya kita lanjutkan bagaimana cara naik bias dalam menentukan kata-kata netral pada saat melakukan klasifikasi terdapat general analysis ya naik bias atau bias yang secara umum itu adalah probabilitas probabilitas ya saya kira kalau menurut pendapat saya secara dasar teoritikal dasar itu sebenarnya kalau klasifikasi ada tiga kelas yaitu ini saja apa seperti kelas A kelas B kelas C atau kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas positif kelas negatif kelas netral yang probabilitas yang probabilitas ini apa komputasi probabilitasnya dari data tes itu lebih dekat ke netral ya sebagaimana lebih dekat ke kelas yang 3 misalkan ya sepertinya tidak ada yang sangat spesifik kecuali bahwa kalau analisis sentiment tadi itu ada beberapa yang spesifik bahwa dia itu opini antara lain dengan kata-kata opini tadi ya saya kira mungkin seperti itu kecuali mungkin ada penelitian yang lebih spesifik mungkin berkali ya mungkin berikutnya seberapa pengaruh karakteristik data saya terhadap hasil fasilitasi teks ya ya saya kira ini atau mungkin ada komentar silahkan sebelum saya memberi komentar kalau mungkin ada masalah yang dihadapi yang real di mungkin TA atau yang lain mungkin yang lebih pertanyaan sanding atau yang lain sanding adik guna ya oke mungkin kalau komentar saya seperti ini mungkin ya yang terkait dengan sini ya ini ini ya mungkin saya kira kalau di TA kalau di TA itu saya kira bisa dibalik bisa dibalik bisa dibalik itu maksudnya gini maksudnya dibalik itu gini kadang sulit menyatakan bahwa kita mempunyai data atau korpus yang kita mempunyai karakteristik karakteristik data yang kita bisa kelompokkan menjadi karakteristik karakteristik itu contohnya misalkan yang sederhananya ada kalimat kalimatnya panjang kalimat kalimatnya pendek atau karakteristik yang lain bahasanya casual atau bahasanya formal informal dan contoh yang lain karakteristik itu misalkan datanya campuran atau intermixed language misalkan ada kalau kalian bahasakan ada campur bahasa Indonesia campur bahasa Inggris atau yang lain karakteristik mungkin yang lebih sering menurut saya adalah balik artinya kita punya data yang tidak tahu karakteristik data set yang tidak tahu detail karakteristik tidak belum investigasi karakteristik masih bisa di investigasi menggunakan tool atau secara semi manual kemudian dilakukan eksperimen kemudian dilakukan eksperimen eksperimen hasil eksperimen berupa tabel tabel eksperimen kemudian ini eksperimen di TI itu ada eksperimen eksperimen hasilnya kemudian dilakukan analisis analisis terhadap hasil eksperimen nah di analisis terhadap hasil eksperimen itu dilihat yang dari sisi misalkan ini secara agak detilnya detil misalkan data testnya detil disini dari ininya dokumen 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 2 dokumen 3 atau dokumen atau apa ya paragraf kalimat gitu ya kemudian disini prediksinya benar atau salah benar atau salah atau seberapa benar dan seberapa salah ada skor benar salahnya mungkin ada sangat salah atau sangat benarnya misalkan nah ini yang salah itu mempunyai karakteristik seperti apa jadi hasil dari analisis setelah tahu bahwa yang mempunyai banyak kesalahan itu karakteristik seperti apa mungkin saya kira mungkin seperti itu atau juga saya kira mungkin gini juga ya gini juga ya bisa juga ini salah satunya karakteristik itu misalkan adalah adanya keberagaman keberagaman itu misalkan satu hal yang makna yang sama direpresentasikan jadi banyak misalkan misalkan singkatan singkatan yang disingkatnya y saja misalkan yang misalkan yang kadang kadang disingkat y saja yg sekarang kan macam-macam kalau di media sosial itu sebenarnya hal yang sama istilahnya termnya sama tapi dinyatakan yang berbeda sehingga ini kan jadi dimensinya jadi tinggi yang sendiri yg mungkin ada yang lain yang lain yang lain seperti itu iya misalkan salah satu karakteristik yang pengaruh ya kalau seperti ini pengaruhnya berarti ada kemungkinan bisa lebih menurunkan artinya keberagaman ini seperti misalkan juga yang seperti misalkan ada tepo-tepo kan juga kadang atau yang misalkan orang ini kan udah paham lagi ini atau gimana gitu ya kadang-kadang kedobel-dobel sengaja sengaja atau tidak sengaja yang didobel ada ada yang lain-lain ya artinya intinya adalah yang termnya sama maksudnya sama tapi direpresentasikan menjadi kata-kata yang representasi kata berbeda ini salah satu yang kemungkinan bisa mempengaruhi dalam arti menurunkan efektivitas bisa menurunkan efektivitas ini saya kira salah satu contoh saja salah satu contoh artinya semakin kompleks semakin kompleks ininya datanya saya kira seperti itu silahkan mungkin ada komentar yang lain bagaimana cara untuk menentukan yang sebelumnya tadi Pak saya kira saya kira Pak Iyu lagi kan kalau data itu misalnya seperti yang Bapak katakan barusan kalau misalnya skiturnya atau keberagaman yang banyak itu bisa menurunkan efektivitas Pak maksudnya pertanyaan saya itu seberapa beragam itu apakah dibutuhkan juga untuk data set atau emang keberagaman yang terlalu banyak itu dapat menurunkan apakah keberagaman itu dibutuhkan atau tidak Pak untuk data set ya ya makasih Pak Iyu ya kalau komentar dari saya sebenarnya realitasnya kalau media sosial kan lebih beragam ya enggak standar kata-katanya enggak standar singkatan-singkatan yang standar jadi kebutuhan atau kondisi real dari data bukannya dibutuhkan oleh sistem tapi dibutuhkan oleh user atau kondisinya saya tahu yang saya tahu saya kira lebih tekanannya ke situ ya menurut saya gitu gimana menurut Pak ya jadi kita kan harus seperti itu lebih tergantung kebutuhannya tujuan kita untuk melakukan klasifikasi atau yang lain itu tergantung kebutuhannya kalau misalnya data setnya butuh memang yang beragam berarti keberagamannya memang bisa membantu kalau memang keberagamannya terlalu banyak itu mungkin bisa mengurangi gitu ya Pak ya mengkasih komentar jadi gini mungkin jadi salah satunya kalau kita sebagai komputer saintis atau sebagai ini ya nanti kalau kalian lulus itu kan harus menghadapi kenyataan kenyataan dunia real atau istilahnya kalau yang terkait data minor istilahnya atau komputer saintis atau data saintis nah itu kan harus menghadapi dunia real yang kompleks data-data yang kompleks data-data yang kotor data-data yang tidak standar data-data yang tidak konsisten nah salah satunya kan seperti itu data yang tidak konsisten data yang termasuk juga data yang tidak konsisten lagi ya data konsisten itu ya kalau di data secara umum beranteks itu lebih banyak lagi data konsisten ini ya data yang tidak konsisten itu maksudnya kadang-kadang namanya tidak konsisten atau mungkin gini atau mungkin gini kalau di teks nama ada namanya disebut Arif ada namanya MAP ada namanya Arif Kejaksana keberadaan itu menunjukkan orang yang sama jadi intinya karena nya bukan saya kira lebih utamanya adalah bukan kita butuhkan itu mempersulih kita sebenarnya tapi itu dunia real sekarang ini yang semakin kompleks yang harus kita cari solusinya artinya semakin lebih sulit sebenarnya semakin lebih sulit kan kalau ini ini apa representasi yang tidak sama untuk hal yang sama sebenarnya itu mungkin yang komentar saya seperti itu ya Pak Yud gimana Pak Yud terima kasih konsep-konsep yang telah dibahas tadi atau bagaimana Pak ya terima kasih ya Kiko ya jadi kalau waiting itu sebenarnya memberi bobot tingkat pentingnya memberi bobot itu semakin bobotnya setinggi semakin penting jadi gini ya jadi gini fitur ya ini secara umum ya bukan hanya teks ya fitur ya ini fitur kan ciri ya ciri seperti misalkan gini kita klasifikasi disini supaya lebih mudah dan kita memang sedang memisahkan klasifikasi ya ya ntar ini halamanya udah 20 ini ini apa ya misalkan kita mempunyai suatu objek dan ada ciri cirinya ya misalkan contohnya contohnya ciri itu kan ada yang penting ada yang lebih penting ada yang kurang penting contohnya apa mungkin untuk mengklasifikasikan dia kumpulan orang-orang atau siswa pelajar ya ada yang mahasiswa ada yang SMP SD atau TK kalau fitur-fitur yang penting contohnya apa ciri-ciri dari orang tersebut atau siswa tersebut yang penting yang kita perlu kompulasi atau kita kolek kita data dari orang itu dihadapan kita atau kita amati atau kita punya datanya itu yang penting kira-kira fiturnya apa ciri apa yang penting untuk membedakan kelasnya itu adalah TK SD SMP mahasiswa fitur apa yang penting warna sepatu membedakan anak TK SD SMP SMA enggak kan enggak penting bahkan mungkin yang sepatu merah sepatu hitam sama saja dari anak TK sampai mahasiswa yang penting misalkan contohnya seragamnya tingginya kemudian dari sisi fisiknya seperti itu artinya ada yang fitur itu diberi bobot tinggi ada fitur diberi bobot rendah nah kemudian bobot tadi ada yang namanya TF IDF dan lain-lain itu pemberian bobot dilihat dari fakta datanya untuk fakta datanya namanya term frekuensi seperti santai term frekuensi itu adalah kalau sebuah kata itu banyak terdapat di dokumen tersebut itu kata itu lebih penting daripada kata yang sedikit jadi frekuensinya frekuensinya semakin banyak kata itu semakin penting yang kepenting jadi bobot semakin bobotnya semakin tinggi semakin penting nah itu adalah bobot untuk menyatakan kepentingan kalau tadi selection extraction nah itu sebenarnya bagaimana memilih term tersebut yang dianggap lebih penting salah satu cara sederhana yaitu apa yang disebut dengan frekuensi juga yang disebut dengan dokumen frekuensi dokumen frekuensi itu adalah semakin dia banyak terdapat di dokumen sebuah term kata ini ada di banyak dokumen itu semakin penting sebenarnya tidak terkait langsung antara fitur selection atau extraction dengan bobotan tidak terkait langsung hanya salah satu cara untuk menseleksi itu adalah dengan bobot khususnya dengan TF salah satu cara sederhana adalah TF term frekuensi bukan TF maaf salah DF maaf salah ya dokumen frekuensi dokumen frekuensi salah satunya cara bukan TF ya dokumen frekuensi dokumen frekuensi itu satu term satu kata mempunyai satu satu angka jadi secara tidak langsung bisa dengan angka-angka yang lain jadi antara pembebotan dengan seleksi pengurangan fitur tadi itu ini hanya salah satu cara dan itu sebenarnya berbeda artinya pembebotan itu gunanya untuk memberi bobot mana yang lebih penting misalkan untuk klasifikasi dianggap ciri yang penting dan ciri yang tidak kurang penting berdasarkan biasanya statistik di data tersebut bukan dari expert judgment misalkan gitu ya dari orang expert atau subjektivitas gitu tapi biasanya dari secara otomatik dari statistikal data seperti itu maaf ada contohnya disini tadi TF-IDF yang sekarang jarang dipakai yang dulu sangat-sangat-sangat populer sejak puluhan tahun yang lalu ya mungkin saya kira seperti itu Hikiko mungkin ada komentar silakan kita lanjutkan kita lanjutkan apakah ada perbedaan lain antara klasifikasi tech dan data numerik selain fitur yang dipenuhkan datanya teks dengan datanya numerik kalau teks itu saya kira tidak punya tingkat-tingkat apakah A, B, C, D, E huruf atau dat atau kata kalau numerik itu punya tingkatan artinya punya bobot rendah dan bobot tinggi bobot rendah bobot tinggi jadi kalau ditambarkan mungkin seperti ini kalau misalkan ini apa bersihkan semua gambar jadi gini kalau ini misalkan contohnya multilayer perseptron ya ini inputnya di kanan kiri aja input maksudnya di kanan ya nah disini inputnya misalkan kata-kata kata kita levelnya kata 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 satu dengan kata yang lain misalkan dengan vektor ini vektor vektor meaning meaning vektor number two vekt ini satu dengan yang lain tidak ada yang lebih satu dengan yang lain nah kemudian ini hidden layer ini many to many disini ya kemudian disini ada bobot ini antara satu dengan yang lain tidak ada yang mana lebih tinggi mana lebih rendah ini ya apa seperti itu ya jadi kalau tapi kalau angka-angka itu kan numerik ya tadi setelahnya ya numerik itu kan ada lebih tinggi lebih rendah ya artinya mungkin lebih renting gitu lebih penting atau kebalikan lebih tinggi lebih kurang penting atau kalau digambarkan yang lebih sederhana lagi mungkin secara umum lebih umum ya ini lebih umum saya kira gambarnya lebih jenerik nah ini kan adalah apa kepertanyaannya apakah ada perbedaan lain antara klasifikasi data teks dan numerik selain fitur yang digunakan nah ini kan numerik itu kan ini ya seperti misalkan contohnya yang bukan teks lebih jelas ini misalnya ini ya misalkan penghasilan disini tinggi badan penghasilan itu rangenya bisa jutaan yang satu satu juta yang satu lima puluh juta per bulan selesainya bisa jutaan kalau tinggi badan yang satu seratus lima puluh sampai dua meter selesainya cuman dikit ya seratus dengan dua ratus selesainya dikit kan ya selesainya dikit ya artinya kalau disini misalkan dinormalisasikan nah kemudian juga semakin tinggi kan semakin penting misalkan kalau penghasilan berarti semakin tinggi semakin penting dibandingkan untuk targetnya itu adalah kelas kelas itu artinya mungkin yang apa ya kalau semakin tinggi semakin penting ini juga semakin mungkin kalau yang lebih masuk akalnya atau lebih masuknya itu adalah misalkan nilai nilai dari 0 sampai 100 nah semakin tinggi nilainya nilai suatu mata kuliah nanti kan berarti dianggap lebih disini mahasiswa satu mahasiswa dua yang lebih tinggi nilainya kan disini jadi lebih lebih bagus lebih penting untuk kelasnya itu seperti misalkan kelasnya itu katakanlah mungkin yang gampang misalkan antara ini ya berpredikat kelulusan ada kumrol ada sangat memuaskan apa-apa nah ini kan ya kemudian kalau di tadi di teks itu dicerminkan dengan bobot tadi TADTF ada IDF jadi kalau mungkin pertanyaannya adalah disamping kalau numerik data numerik ya kalau di NLP mungkin yang berkaitan atau berkait misalkan klasifikasi tweet tapi ada jumlah like-nya jumlah apa mungkin gitu ya segala ya mungkin seperti itu mudah-mudahan membantu silahkan minat komentar ya jika dokumen D merupakan input berupa teks atau kalimat contohnya tweet dari Twitter apakah itu himpunan kelas C dan apa contohnya ya ya saya kira kalau tweet itu contoh itu ya seperti misalkan bisa kalau informasi berbahuak atau bukan kalau opini berupa opini positif atau negatif kalau berita atau yang lain klasifikasi atau dia tweet yang memberitakan olahraga atau pendidikan atau yang lain saya kira seperti itu ya jadi untuk tweet ya bisa macam-macam juga ya ya komentar saya seperti itu silahkan kalau ada komentar ya jangan-jangan di langsung buka mic atau chat bagaimana klasifikasi dapat digunakan untuk proses sintax parsing ya saya kira bisa dilihat ya jadi waktu sintax parsing itu prosesnya itu kan ini apa prosesnya itu ada proses pembangunannya itu seperti misalkan dependency parsing dependency parsing ya ya waktu dependency parsing itu kan ini mau ke kanan atau ke kiri ininya atau istilahnya disimpan gitu ya ini adalah kelasnya seperti itu kelas parsingnya itu ya jadi ini salah satu modul salah satu modul penting intelijennya learningnya nah untuk parsingnya salah satunya adalah ini ini parsing ya terutama dependency parsing yaitu proses mau membuat dependency yang ke kanan ke kirinya dalam misalnya buffer ya mungkin saya kira seperti itu komentar saya silahkan kalau ada komentar ada apa perbedaan rule-based dan machine learning based sistem dalam klasifikasi saya kira rule-based itu termasuk dalam learning ya learning itu ada decision tree decision tree base rule base KNN neural network dan yang lain-lain termasuk algoritma semut ada tambahannya assembly atau gabungan yang besedo classifier misalnya seperti itu tapi rule-based itu adalah salah satu jenis salah satu jenis dari learning salah satu jenis jadi kalau disini perbedaan rule-based dan machine learning kalau rule-based itu merupakan bagian dari machine learning meskipun rule maksudnya rule yang dibuat oleh learning rule yang dibuat oleh manual rule yang dibuat oleh learning rule yang dibuat oleh sistem rule yang dibuat oleh algoritma secara ini secara ini secara 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 yang dibuat oleh manusia itu berarti seperti manual yang rule juga tapi rule-nya dibuat oke ya Christopher ya terima kasih berbasis aturan memiliki kelemahan yaitu membutuhkan pengetahuan yang dalam mengenai domainnya serta memakan waktu karena membuat aturan untuk sistem sangat kompleks saya kira ini rule yang dibuat oleh oleh manusia terima kasih komentarnya saya kira membantu menambahkan oleh Christopher sudah diuliskan juga, terima kasih jadi ada rule yang pra-learning pra-learning dengan yang seperti disebutkan Christopher jadi butuh waktu dan lain-lain kita lanjutkan metode apa yang sering dilakukan untuk menglasifikasi teks kalau sekarang unsupervised learning menggunakan learning khususnya sekarang deep learning khususnya kalau data trainingnya banyak kalau enggak yang populer sebelumnya adalah SVM kemudian kalau yang dibutuhkan adalah yang interpretable seperti saya tadi singgung itu adalah salah satunya adalah decision tree atau rule base tergantung keperluan kalau keperluannya efektivitas atau kalau cepat seperti naif bias itu relatif lebih cepat dalam proses prediksinya apakah bisa menggunakan model lain selain RNN untuk menglasifikasi kalau sekarang kan dengan attention dengan transformer meskipun CNN juga bisa CNN juga bisa meskipun CNN itu nature-nya dua dimensi tapi untuk satu dimensi itu juga bisa nah kemudian juga kalau sekarang ya transformer itu sequence ya kalau yang non-drip learning ya juga ya tadi SVM decision tree juga bisa tapi yang lebih menghadapi course of dimensionality ya kalau decision tree itu dimensinya gak besar-besar dan yang lain-lain ya tapi intinya kalau datanya cukup data trainingnya ya sekarang pilihannya biasanya yang ini ya neural network deep learning ada sentimen analisis atau bumbu lain selain positif sudah tadi apakah impenan fitur itu wajib diterapkan pada classifier ya saya kira semua objek itu punya harus punya fitur meskipun fiturnya itu adalah fitur asli ya fitur asli itu artinya huduf atau kemudian itu ya kata ya jadi fitur itu bisa fitur atau gini bisa end to end ya end itu adalah data text langsung aja disini kelas itu artinya end to end tapi ada proses-proses pembangunan ini fiturnya itu otomatis disini atau representasinya otomatis jadi end to end jadi tidak terlalu banyak campur tangan manusia atau expert linguis misalkan tapi juga bisa di pra-proses disini perlu pra-proses baik pra-prosesnya itu otomatis juga seperti post-text atau yang lain-lain parser sintaks parser atau juga kalau yang lain melibatkan manusia terutama kalau ini apa yang bukan text kadang melibatkan manusia domain expertnya jadi kalau masalah misalkan fraud detection di telekomunikasi ya ahli telekomunikasi biasanya ini apa fiturnya bulu sekali ya udah lama gitu ya ada proyek di sebuah sebuah operator telekomunikasi yang terbesar di Indonesia ya itu menyewa konsultan dari luar yang mahal itu salah satu tugasnya itu adalah meng guide bagaimana menentukan fitur-fiturnya salah satu yang penting fitur apa saja yang sering digunakan untuk klasifikasi text misalnya fitur embedding atau linguistik yang lain kalau end-to-end ya sudah otomatis mungkin kalau yang lain kadang post post text kemudian ini apa post ya kemudian kalau yang lain ya mungkin dari frase apakah satu frase atau enggak jadi misalkan rumah sakit itu jadi bukan rumah sendiri tapi bagaimana mengenali bahwa itu rumah sakit satu kesatuan di kasus tersebut salah satunya yang populer beberapa yang populer saya kira sebegitu ya ya fitur-fitur linguistik ya tadi fitur-fitur linguistik atau fitur yang statistikal seperti gram jadi misalkan kata tiga dalam kata fit itu tur dan seterusnya model apa saja yang dapat atau ngram yaitu kata fitur apa saja apa saja yang saja yang sering ini seperti frase tapi frase statistikal yang bukan linguistik metode apa saja yang dapat meningkatan akalisi model untuk analisis sentimen ya mungkin saya kira salah satunya adalah pentingnya daftar atau leksikon ini leksikon kata-kata sifat dan ada skornya kan bahasa bahasa inggris kan ada gitu bahasa inggris kan ada leksikon atau database kata-kata sifat dan ada skornya yang tadi seperti ada good good amazing excellent nah itu ada ini ya ada skornya baik itu skornya ada manual atau semi-manual apa itu sintag parsing ya parsing bagaimana pars itu ini ya terutama di sini membangun pohon pohon sintaks oke mungkin kita lanjutkan apa kesulitan yang sering terjadi pada klasifikasi teks klasifikasi teks itu sebenarnya salah satu tas yang paling tua sejak sebelum ada komputer klasifikasi secara umum sebelum komputer masih sangat sederhana klasifikasi ya mungkin kalau kesulitannya kalau dulu terutama itu adalah dimensi yang tinggi jadi istilahnya kalau kalau ya kalau dulu yang salah satu di awal saya pernah pernah mengajar teks mining di S1 dulu ada mata kuliah teks mining sekarang disatukan dengan NLP itu di awal-awal itu adalah di awal-awal itu adalah ini di awal-awal itu ciri ciri dari teks ya ini kesulitan teks terumum ya termasuk klasifikasi bahwa dia itu dimensi tinggi dimensi tinggi itu artinya kata-katanya banyak atau hurufnya banyak atau hurufnya banyak artinya curse of dimensionality dimensinya tinggi ini tantangannya atau kesulitannya kemudian sifat dari bahasa atau teks unstructure kemudian sifat dari teks itu mempunyai meaning mempunyai makna yang mungkin implicit kemudian juga ambigu ya implicit itu seperti katakanlah mungkin ya misalkan nyinyir atau apa gitu ya yang kata kelihatannya seperti memuji kalau misalkan opini padahal dia tidak memuji seperti itu ya kemudian ada lagi sebenarnya discourse discourse itu sebenarnya lebih dari meaning tapi lihat konteknya seperti core reference resolution yang terkait dengan itu ya core reference resolution terkait dengan itu ya anaphora detection itu yang artinya intinya salah satunya adalah semantik sebenarnya salah satunya semantik di sini ya ini salah satu kesulitan atau kesulitan-kesulitan ya saya kira atau tantangan-tantangan untuk teks termasuk klasifikasi ini adalah teks bahasa manusia secara umum termasuk klasifikasi ya ya mungkin saya kira seperti itu kemudian berikutnya dalam mengklasifikasikan suatu teks terdapat label pada teksnya yang tadi pasangan mapping-nya mapping antara teks dengan label-nya map antara objek di mana objek you text dengan label-nya bagaimana jika label yang diberikan terhadap suatu teks kurang sesuai apakah berpengaruh terhadap hasil yang diberikan ini katakanlah istilah yang sangat populer garbage in garbage out ya garbage in garbage out jadi kalau data training misalkan gini kita belajar misalkan kalkulus mau ujian kalkulus atau ujian sejarah ujian sejarah ujian sejarah ujiannya yang ya katakanlah ini multiple choice kita belajar dari tanya-jawab tanya-jawab ada pertanyaan ada kuncinya pertanyaan ada kuncinya pertanyaan ada kuncinya nah kuncinya itu banyak yang salah nah itu garbage in garbage out ya sehingga yang sangat diperhatikan khususnya di dunia nyata kalau kita bekerja salah satunya kita bekerja itu bukan hanya secara teknis menentukan classifier menjalankan memilih tapi menyiapkan data training yang itu bisa butuh lama dan resource yang butuh lama dan mungkin mahal sehingga apa realnya ini real ya real sekarang bahasa Indonesia banyak tas-tas bahasa Indonesia seperti opinion mining klasifikasi machine translation dan lain-lain machine translation itu artinya bukan label tapi parallel data data parallel bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda misalkan parallel datanya untuk machine translation trainingnya di Indonesia itu sangat masih sangat kurang sehingga gak bisa optimal jalan penelitiannya karena datanya yang mestinya datanya itu yang akurat dari sisi kuantitas dan kualitasnya kuantitasnya banyak kualitasnya bagus nah itu kurang sehingga penelitiannya juga kurang artinya bukan hanya pengetahuan dari sisi learningnya saja tapi bagaimana memproduksi atau menghasilkan data training yang kualitasnya bagus kuantitasnya banyak gitu ini jadi garbage in garbage out kalau ini ya kalau salah trainingnya ya kita waktu ujian waktu belajarnya salah ujian juga kita salah salah kalau ada komentar silahkan nah kemudian metode deep learning apa yang paling powerful dipakai sekarang busnya sequence itu adalah transformer yang intinya salah satunya adalah attention sequence base seperti RNN dan attention yang relatif sederhana sebenarnya tapi kemudian sangat powerful karena kemudian dipakai dengan pre-training yang transformer base seperti BERT ya dengan catatan bahwa data trainingnya cukup karena neural network secara umum apalagi deep learning itu butuh data training yang banyak kalau data trainingnya tidak banyak nah itu tidak bisa sesuai jadi kalau digambarkan dengan gambar yang sederhana ya ini data trainingnya volume data trainingnya skalabilitasnya atau volumenya ini performansinya atau efektivitasnya atau ininya akurasinya nah ini kalau deep learning itu butuh data yang banyak itu bisa jadi semakin akurat semakin akurat semakin akurat kalau yang bukan itu disini udah akurat lebih akurat daripada deep learning tapi disini kalau datanya banyak ini memang butuh data banyak deep learning nah kalau ini yang bukan deep learning ini kasarnya seperti ini tidak bisa naik ini yang non deep learning sehingga kalau data trainingnya sedikit istilahnya adalah low resource resource itu maksudnya data trainingnya kalau untuk supervised learning low resource karena kebanyakan supervised learning low resource kalau bahasa Indonesia atau bahasa yang lain kalau text kalau low resource ini artinya ada kemungkinan yang non deep learning itu lebih bisa di barang deep learning sehingga perlu ditambah baik itu secara manual kalau manual itu kesulitannya tadi waktu biaya expert misalkan atau harus expert sehingga perlu namanya augmentasi augmentasi itu maksudnya secara artificial ditambah ditambah secara artificial artinya dengan sampling over sampling ya ya mungkin seperti itu ya ya di planning paling over rule intinya adalah transformer kemudian transformer digunakan untuk pre-training artinya pre-training yang transformer base atau transformer itu intinya adalah attention base ya mengapa pada text perlu kita klasifikasi ya karena klasifikasi seperti spam bukan spam opinion mining dan lain-lain jika tidak diklasifikasi apakah akan memengaruhi penggunaan model ya mungkin saya kira seperti itu apa contoh penerjemahan ya saya kira ini apa google translate ya kita akan belajar insya Allah di berikutnya seberapa penting penerapan TFI di klasifikasi text nah sekarang disini kalau dulu itu sangat penting karena tidak bisa end-to-end seperti SVM atau decision tree atau rule base atau yang lain tidak bisa end-to-end sehingga diperlukan ini apa pra-proses salah satu pra-proses yang penting adalah pembobotan salah satu pembobotan yang penting sederhana tapi efektif itu adalah DF-IDF mengapa disebut sederhana karena ini adalah statistik frekuensi frekuensi itu sederhana frekuensi itu adalah counting sederhana tapi efektif dan ini sudah bertahun-tahun sejak zaman lama ini cukup populer dengan beberapa variannya tapi kalau sekarang sudah relatif lebih jarang digunakan menggunakan bobot seperti ini tidak dibobotin lagi tapi end-to-end apa saja yang terjadi kita tidak menggunakan kalau sekarang yang tidak TN-to-end tidak begitu ngaruh tapi mungkin kalau kalian TA atau apa mungkin diteliti lagi di analisis menarik juga saya kira pada klasifikasi apakah bentuk input terstruktur lebih diuntungkan dibandingkan yang tidak terstruktur dalam pengklasifikasi saya kira itu kalau dulu apalagi kalau saya dulu namanya adalah text mining itu adalah yang sangat penting salah satunya adalah pra-proses pra-proses disini ini prosesnya prosesnya misalkan klasifikasi klasifikasi disini contohnya nah ini text disini proses klasifikasi SPM dan lain-lain semuanya ini perlu terstruktur disini datanya disini itu adalah perlu terstruktur inputnya input untuk proses ini harus terstruktur sedangkan disini tidak terstruktur atau unstructured sehingga proses ini salah satu yang pentingnya adalah bagaimana mengkonversi menjadi unstructured struktur menjadi struktur khususnya yang pra-planning dimana SPM dan lain-lain karena fiturnya itu lebih terbat bisa betul lebih terhasil tidak bisa biasanya tidak bisa ntn apalagi SPM dan lain-lain itu tidak bisa sequence artinya tidak bisa mengenali atau tidak bisa menampung sequence artinya back of word back of word peranjang kata-kata artinya saya dikejar anjing sama anjing dikejar saya itu sama saja karena tidak bisa mengenali kata-kata bahwa saya dikejar anjing itu saya dulu kemudian baru dikejar baru anjing kalau back of word masukin saja ke keranjang saya masukin ke keranjang dikejar masukin ke keranjang anjing dimasukin ke keranjang jadi seperti SPM ini back of word terstrukturnya back of word kalau sekarang terstrukturnya di sini sequence jadi bukan keranjang kata-kata meskipun yang sebelum pra deep learning back of word itu sudah back of word itu suatu hal yang sederhana tapi lumayan memuaskan lumayan efektif tapi dengan adanya deep learning lebih efektif lagi lebih akurat lagi ya gitu jadi kalau pertanyaannya di sini adalah ini ya pada klasifikasi apakah input trust berstruktur lebih diuntungkan ini apa ya secara umum kalau ini apa kalau yang dimaksud berstruktur itu tadi ini ya seperti yang dimaksud berstruktur itu seperti ini ya seperti tabel gitu ya tabel RDPMS ya jadi yang dimaksud berstruktur itu adalah ini ya ini ada fiturnya itu sudah pasti ini fitur apa fitur apa fitur apa fitur apa berarti misalkan di sini adalah hobi atau form kalau form atau isi isi di sini tanggal lahir tempat lahir ini misalkan apa misalkan alamat dan lain-lain dan lain-lain ini namanya berstruktur ya biasanya bukan hanya menguntungkan tidak menguntungkan ya tapi kalau apalagi dulu harus berstruktur ya dan kalau di sini jawabannya secara umum atau ya banyaknya berstruktur lebih menguntungkan karena klasifiernya itu ya memang harus berstruktur bagaimana cara tahu bahwa hasil klasifikasi cukup upload ya dengan eksperimen hasil eksperimen dan ada cara mengukurnya ada tesnya jadi kalau ini ya kalau mungkin ya kalau kalian kita punya data di sini ya data universalnya di sini universe-nya kebujuhannya gini ini resamplingnya yang samplingnya mungkin ribuan ya sebagian digunakan untuk training sebagian digunakan untuk testing di sini testing biarnya lebih sedikit atau ini training belajar lebih perlu lebih banyak dibandingkan dengan waktu mengujinya testing atau dibagi tiga training validation memvalidasi di training di validasi seperti read dari situ gini ini testing itu adalah seperti UAS UAS kan gak bisa disimulasikan gak tahu soalnya nanti apa kemudian hasilnya kita gak tahu validasi itu adalah latihan kemudian kita nyocokin oh udah bagus belum ya latihan lagi kita nyocokin lagi pakai tes kita sendiri atau gini mungkin gini atau gini atau gini gini misalnya ini timeline ini tahun 2013 eh 2023 maaf 2023 ini kan belum belum terjadi 2023 kita mempunyai data dari 2021 sampai 2022 sekarang ya 2021 sampai 2022 kita punya data disini ya nah kini artinya ini dipakai untuk nanti oleh user misalkan untuk client ya kan untuk ke depan depannya nah ini kan kita harus data yang ada dari sejarah yang udah ada kita bagi untuk sebagai training dan validation ya seperti contohnya misalkan gini contohnya misalkan ini adalah mau ini mau UAS disini kita udah punya ini kumpulan soal jawab ada seribu soal jawab sebagian dipakai untuk latihan soal ini jawabnya ini kemudian kita tes simulasi kalau soal ini jawabnya apa dilihat oh seberapa waktu seperti misalkan istilahnya kalau mau ujian itu apa istilahnya kalau mau ujian itu ngadain seperti di stadion itu apa apa ya mungkin ingat gak mau masuk perguruan tinggi ada yang ngadain simulasi misalnya apa try out try out jadi validation itu try out jadi training kita belajar try out validation itu try out belajar try out try out itu kan itu itu validation waktu membangun model waktu model itu maksudnya otak kita jadi cycle-nya gitu jadi kita belajar training try out belajar lagi waktu membangun model masih diperbaiki lagi try out belajar lagi itu kalau kita misalkan kalau di learning itu ini apa di setting-setting ininya result-nya atau hyperparameter try out nah ini idealnya gitu ya idealnya kemudian ini UAS atau ujian tapi kadang-kadang kita curang ya UAS S2 S3 artinya try out yang bagus itu dianggap sebagai hasil try out untuk hal yang sama try out yang sama jadi data training data testing data training data testing nah testingnya itu dipakai try out ini kurang bagus diperbaiki lagi sehingga try out ini testing ini try out yang harusnya try out ini sebenarnya kurang real ya kurang real apa ya seperti orang sebenarnya ya tapi nyatanya seperti itu apa seperti kompetisi kalau kompetisi kan kita perbaiki apa bangun model kemudian kita coba kita try out kita simulasikan kita bangun model kemudian waktu kita submit kompetisi itu kan kita gak tahu soalnya kemudian mana yang menang itu tergantung dari seperti UAS ini kan nah itu ini mungkin saya kira menjawab menjawab ini ya menjawab yang terakhir bagaimana tahu bahwa klasifikasi cukup akurat harusnya dengan data testing dan data testing itu bukan data validation kalau kita ingin sebagai konsultan atau engineer yang kepada kliennya itu lebih memuaskan dan lebih profesional dan lebih real meskipun kenyataannya S1 S2 S3 itu sudah seperti itu sebentar maaf pertanyaan apakah ada indikasi khusus pada data yang menyebabkan underfitting dan overfitting ya ya underfitting dan overfitting itu underfitting itu biasanya jarang ya untuk manual ya underfitting itu jarang ya underfitting di chat ya kalau misalnya lihat underfitting itu jarang yang biasanya underfitting itu datanya kurang kalau overfitting overfitting itu overfitting itu ini ya Pak mungkin salah satu yang sederhana ya overfitting itu kita lebih memuaskan ke data training memuaskan itu maksudnya memuaskan itu maksudnya adalah outlier diakomodasi salah satunya outlier diakomodasi seperti misalkan contoh sederhananya gini ini data training ada data ada data plus sama data minus ini plus ini ini sederhana dua dimensi ya ini visualisasi sederhana ya kita overfitting overfitting itu overfit waktu kita waktu kita me fitting baju misalkan mencoba-coba atau apa untuk beberapa orang kita akan menentukan model atau ukuran baju nah ini contoh sederhananya dua dimensi plus itu kelas kelas plus dan minus kelas minus atau kelas A kelas B nah ini ada minus disini satu ya minus disini satu ini ada minus-minus mungkin contoh sederhananya satu gitu aja nah kalau kita meng-overfit overfit training ya memuaskan training memuaskan itu maksudnya memuaskan itu maksudnya salah satu yang penting mengakomodasi sebenarnya outlier ini outlier ini outlier sebenarnya seperti misalkan membedakan anak SD dengan mahasiswa anak SD itu biasanya rata-rata tingginya segini dan bobotnya segini mahasiswa segini rangenya tapi ada anak SD yang dia sudah sangat tinggi umurnya masih kecil masih muda tapi sudah tinggi sudah besar seperti mahasiswa kemudian kita kan membuat generalisasi membuat model jadi ini adalah proses klasifikasi klasifier kita membuat model generalisasi dari data nah datanya disini di oh ini batas-batas plusnya batasnya disini kita menghindari yang minus ini negatif ini karena kita mengakomodir disini ada minus yang minus disini nah ini data trainingnya mengakomodir ini ini adalah overfit yang sebenarnya ini kalau seperti ini apalagi disini ada plusnya disini ada plusnya disini sebenarnya kemungkinan besar disini adalah outlier yang memang outlier itu bukan kemungkinan besar dia itu adalah outlier outlier itu bukan noise bukan error outlier atau noise bukan noise itu suatu hal yang salah mungkin perlangkatnya yang rusak untuk deteksinya yang rusak ini benar atau itu data yang benar tapi yang tidak umum saja mengakomodir ini jadi kalau ada disini nanti disini ada orang yang disini dekat-dekat disini dikirakan dia itu anak SD disini padahal karena memiliki karakteristik mirip dengan anak SD yang disini padahal dia disini itu mayoritas yang anak kuliahan anak mahasiswa karena mengakomodir outlier sehingga seperti itu kan kita generalisasi bukan overfitting supaya detail seperti itu generalisasi kita kan generalisasi outlier itu mungkin banyak keniscayaan sesuatu yang benar sehingga yang namanya learning atau mining itu biasanya makanya akurasinya lebih kurang-kurang dari 100% karena ada data yang outlier misalkan di teks juga seperti itu yang sebenarnya mirip-mirip dengan data pendidikan tapi sebenarnya di olahraga atau semacam gitu semacam gitu mungkin seperti itu dari saya mungkin ada komentar sebelum kita akhiri oke kalau tidak ada lagi misalnya kita kita cukupkan untuk pertemuan kali ini semoga bermanfaat semoga lancar semua studinya sehat-sehat semua diberi kemudahan selamat sore terima kasih assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih